Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Istri Fauzia Biasa disebut dengan USP Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat Dan mendapat keberkaan dari Allah SWT Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan mat sama MTSN 2 Blitar tahun pelajaran 2021-2022 Hari ini hari ketiga kalian mengikuti kegiatan mat sama Akan mendapatkan materi baru yaitu program riset Selamat menikmati Program Madrasah yang Researcher Supercamp atau MIres MTSN 2 Blitar Diawali dengan penetapan MTSN 2 Blitar sebagai Madrasah MIres pada tahun 2020 Dasarnya yang pertama Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesesuaan Ada pun tujuannya memberi peluang, motivasi, dan membangun sikap integritas dan tanggung jawab Dalam menggali keahlian pemikiran kreatif melalui riset sesuai minat dan bakat Menulis ide kreatif sebagai hasil karya inovasi siswa dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing siswa MTSN 2 Blitar Bidang kompetisi MIres ada tiga Yang pertama ilmu keagamaan Islam Deskripsinya penelitian tentang pemikiran, sikap, perilaku, peranata atau tradisi keagamaan dan pengajaran Islam Ada pun sub bidang lombanya 1. Al-Quran, ulumul Quran 2. Hadis, ulumul hadis 3. Tafsir 4. Akidah akhlak 5. Ilmu kalam 6. Fikih, usul fikih 7. Sejarah kebudayaan Islam 8. Khasanah keilmuan Islam 9. Integrasi keilmuan Islam 10. Integrasi Islam dan pengetahuan Yang kedua, ilmu sosial dan kemanusiaan, sosial dan humanioral Deskripsinya penelitian bidang ini terkait kajian fundamental dan atau terapan terkait ilmu-ilmu sosial dan humanioral Ada pun sub bidang lombanya 1. Ekonomi 2. Sosiologi 3. Antropologi 4. Psikologi 5. Pendidikan 6. Geografi 7. Seni budaya 8. Bahasa dan sastra 9. Sejarah 10. Politik dan keluarga negaraan Dan yang terakhir, ilmu matematika, sain dan pengembangan teknologi Deskripsinya, penelitian bidang ini meliputi kemampuan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan ilmu matematika, eksplorasi alam semesta, modifikasi, inovasi dan teknologi, atau aplikasi dan teknologi. Dari ilmu pengetahuan alam, untuk menemukan solusi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan sub bidang lombanya, matematika, meliputi aljabar, kalkulus, algoritma, geometri, topologi, trigonometri, statistika, dan kambinatorik. Bidang lingkungan, petani, zoologi, mikrobiologi, dan genetika Bidang farmasi, biomedis, dan kesehatan Bidang fisika, geofisika, kebumian, kelautan, astronomi, geografi, dan energi Bidang kimia, biokimia, dan teknik kimia Bidang teknologi, bioteknologi, teknologi pangan, dan teknologi terapan lainnya Pertanakan, pertanian, perikanan, teknologi, kelautan Untuk selanjutnya, membahas tentang mekanisme pelaksanaan lomba Silahkan dibaca dan dicermati Apabila ada yang kurang jelas, silahkan membuat pertanyaan Apabila ada yang kurang jelas, silahkan membuat pertanyaan Semua yang bangsa Indonesia Untuk pertanyaan ini, silahkan dikerjakan di buku kebum yang telah disediakan Dan, setelah mencermati kegiatan tersebut Silahkan, kalian mengikuti kegiatan ini Karena kegiatan ini melatih kalian menjadi seorang peneliti dan penulis hasil peneliti Dan, setelah mencermati kegiatan, silahkan di buku kebum yang telah disediakan Talullah Terima kasih telah menonton!